Sin dimulai memperlihatkan seorang lelaki sebut saja namanya Jamal yang sedang menolong anak kucing Namun ia langsung saja bergegas pergi lalu ia berpapasan dengan seorang wanita sebut saja namanya Siti Siti pun menemui seseorang karena ia ingin menyelamatkan sahabat-sahabatnya dan baku hantam pun terjadi Akhirnya Siti berhasil mengalahkan lawannya dan sahabat-sahabatnya pun bisa bebas Di sisi lain Jamal sedang bertemu dengan pacarnya Namun sayangnya ia diputusin karena alasan dia terlalu baik Itu membuat perasaan Jamal sangat sedih Terlihat Siti dan sahabat-sahabatnya sedang bersantai Dan mereka melihat Jamal yang sedang frustasi karena diputusin pacarnya Karena cinta Jamal pun terlihat bodoh di mata sahabat-sahabatnya Siti Namun beda dengan Siti yang sudi menghampiri Jamal Dan dengan percaya dirinya ia mencium Jamal Jamal pun sangat terkejut dengan tindakan Siti yang tiba-tiba menciumnya Tiga tahun setelah kejadian itu Jamal pun mengelola toserba miliknya yang dibantu oleh orang tuanya Ia selalu bekerja dan terus bekerja tapi tiba-tiba ayahnya jatuh pingsan Sementara itu Siti berada di tempat para siswi yang sedang tawuran Dan ia pun berhasil melibas mereka Lalu ia pun mengajar seseorang Tidak lain orang itu adalah adiknya Siti Sebut saja namanya Maya Walaupun Maya bandel Tapi Siti sangat menyayanginya Karena dia adalah adik satu-satunya Dan untuk sementara waktu Ayahnya Jamal tidak bisa membantu Jamal untuk menjaga tokonya Termaksa Jamal pagi siang malam kerja dan terus kerja Itu yang ada dalam benak pikiran Jamal Ketampanan Jamal itu sebagai daya tarik Sehingga banyak gadis muda yang singgah di tokonya Maka dari itu Jamal pun membuka lewongan pekerjaan untuk bekerja di tokonya Karena ia tidak sanggup menjaga tokonya selama berhari-hari tanpa henti Setiap saat ia pun menahan rasa kantuknya yang sangat luar biasa Tapi ia tidak bisa tidur karena ia masih menjaga tokonya Sementara itu terlihat seorang wanita yang berniat untuk melamar kerja di tokonya si Jamal Wanita itu menghampiri si Jamal Namun betapa terkejutnya Jamal Ternyata wanita itu adalah Siti Gadis SMA yang dulu pernah mencium dirinya Ia pun merasa takut dan trauma tentang kejadian waktu dulu Yang tiba-tiba ia dicium oleh si Siti Ia pun punya rencana untuk menolak kerja Siti secara halus Tapi tidak disengaja Jamal pun tertidur Setelah ia bangun Jamal pun sangat terkejut Tokonya banyak pembeli Itu berkat adanya si Siti Antara bingung dan bahagia Karena tokonya rame Tidak seperti biasanya Lalu Siti pun berkenalan dengan ibunya Jamal Siti pun dengan cepatnya bisa akur dengan ibunya Jamal Lalu Siti pun mulai bekerja Jamal masih ragu dengan Siti Dan terus saja mencurigai gerak-geriknya si Siti Ia pun masih saja mengawasi Siti pun berpamitan dan pergi meninggalkan Jamal sendirian Tapi betapa terkejutnya dia Ketika dia melihat laci Uangnya hilang sebagian Jamal pun mencurigai Siti mengambil uang itu Lalu ia pun panik Dan mengecek CCTV Hingga ia mencari alamatnya Lalu mendatangi rumahnya Ia pun mempersiapkan dirinya Tapi tiba-tiba ia ditangkap oleh polisi Karena diduga sebagai mucikari Namun Jamal menjelaskan Bahwa ia datang ke sana Sedang mencari karyawannya Yang mencuri uang di tokonya Akhirnya ia dibebaskan Dan mendatangi toko miliknya Tapi ia sangat terkejut Ternyata rokok di sana hilang Dan ia masih saja menuju Siti sebagai pelakunya Tidak disangka Siti sudah ada di toko Uang yang kemarin hilang pun ada di laci Itu yang membuat Jamal menjadi kebingungan Sebenarnya apa yang sudah terjadi Ketika ia sedang bersantai Polisi yang kemarin menangkap dia Bertemu dengan Jamal Ia pun panik Karena polisi itu menjelaskan Tentang karyawan Jamal Yang mencuri uang Itu membuat Siti tersinggung Dan ia pun marah Siti pun sangat kecewa Sementara itu Maya sedang bernyanyi bersama teman-temannya Namun ia dikagetkan dengan kedatangan kakaknya Yang raut mukanya sedang galau Maya pun merasa keanehan dengan tingkah kakaknya Terlihat Jamal yang mendatangi rumah Siti Karena ia ingin meminta maaf Tapi Siti sedang bekerja sampingan Terlihat Alec Reggae sejati Sang konten kreator komik dewasa Salah satu sahabat sejatinya Si Jamal Pun mendatangi Jamal Yang sedang makan Ketika mereka sedang asik berbincang Siti pun datang Membuat mereka sangat terkejut Jamal pun mendatangi Siti Namun sikap Siti tidak seperti biasanya Itu membuat Jamal merasa gak enak Karena kejadian waktu itu Akhirnya Jamal pun meminta maaf kepada Siti Terlihat Jamal yang sedang menemui pacarnya Sebut saja namanya Anis Lalu Anis pun membisikkan sebuah kata-kata Yang membuat Jamal berpikiran macam-macam Ia pun memberitahukan ke Siti Bahwa ia akan pergi untuk menemui pacarnya Siti pun terkejut Bahwa Jamal sudah punya pacar Ia pun pergi meninggalkan Siti Namun harapan tidak sesuai kenyataan Ternyata Jamal diajak ke hotel oleh pacarnya Hanya untuk olahraga saja Ketika ia sedang bersama pacarnya Tiba-tiba Alec menghubungi si Jamal Ia memberitahukan bahwa di tokonya Siti sedang bermabuk-mabukan Mereka pun sedang asik minum-minum Namun Jamal pun dengan muka sangar Menghampiri Siti dan sahabat-sahabatnya Hai teman-teman Apakah Jamal akan memocat Siti Kita tunggu episode keduanya Jangan lupa subscribe dan tekan tombol notifikasinya Biar tidak ketinggalan episode-episodenya Jangan lupa subscribe dan tekan tombol notifikasinya